Kita informasi di Karimun, Saudara Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Karimun. Dalam kunjungan kerja tersebut, Gubernur melakukan sejumlah agenda, diantaranya pembagian sembako kepada yatim piatu dan masyarakat di empat kecamatan. Dalam melakukan kunjungan kerja ini, Gubernur didampingi Bupati Karimun Honorofik, Wakil Ketua DPRD Kepri Rizky Faisa, dan sejumlah Kepala OPD. Saat di Karimun, Gubernur menyerahkan paket sembako kepada masyarakat di empat kecamatan, yaitu kecamatan Durai, Sugi Besar, Moro, dan Belat. Selain masyarakat, ratusan paket sembako tersebut diserahkan Gubernur kepada anak yatim piatu. Di hadapan masyarakat, Gubernur Ansar menyampaikan sejumlah pencapaian pembangunan yang dilakukan tahun 2023 ini, khususnya di Kabupaten Karimun. Untuk tahun 2024, melalui APBD Provinsi, pemerintah akan mengalokasikan anggaran pembangunan kabupaten dan kota, terbasuk Kabupaten Karimun. Ya, berbagai cara lah kita kejar ya, yang penting dengan cara yang baik. Kita mesti bisa meyakinkan pemerintah pusat bahwa setiap anggaran yang mereka berikan kepada kita mesti kita awasi dengan baik. Yang penting yang memang selalu kita persiapkan itu yaitu readiness criteria. Biasanya pusat itu memberikan anggaran kalau desainnya oke, lahannya juga oke, jangan ada masalah-masalah, dan kemudian sistem yang mereka berlakukan itu kita ikuti. Nah, saya kira ini bentuk yang ideal ya. Maka Gubernur sama Bupati itu mesti bersinergi gitu. Kalau sinergitasnya bagus itu kita enak gitu ya. Kita kemarin baru juga mencari anggaran untuk rumah sakit kundur ya, 40 miliar itu. Kita datang ke Pak Menteri Kesehatan, karena hubungan kita bagus. Ke Pak Menteri PU langsung, ya kita doakan bulan 2024, nanti 40 miliar masuk ke rumah sakit kundur. Kalau kita ngandalkan kemampuan APBD memang berat sekali. Ya, APBD kita terbatas, pulau yang kita urusin juga tidak sedikit, 394 pulau yang ada penghuni ya. Maka semua pun harus dibangun infrastruktur dasarnya. Mulai dari listrik dan lain-lain, maka ya mau tidak mau kita terus harus mengejar. APBN, berbagai sumber, baik itu DAK, ya kemudian juga belakangan ini ada dana impres, maka kita dengar rekodernya, kita kejar ke sana. Kita sudah mengusulkan lagi 2024. Ya, kemarin Pak Menteri Bapak Penas datang beberapa hari yang lalu ke Kepri. Kita bahas, kita diskusikan itu sama pili. Ya, kita doakan aja semoga dengan usaha kita, masyarakat semakin terpenuhi infrastruktur dasarnya supaya aksesibilitas ekonomi terbentuk, terbangun, supaya masing-masing daerah, masing-masing pulau bisa. Senada dengan Gubernur, bahwa pembangunan di Kabupaten Karimun dari waktu ke waktu semakin terlihat hasilnya. Tidak hanya di Pulau Karimun Besar, pemerataan pembangunan telah dilakukan pemerintah Kabupaten hingga kecamatan Moro, Durai, Kundur, serta kecamatan Pemekaran seperti Belat dan Tanjung Gelam. Di antara sekian pembangunan di Kabupaten Karimun, pembangunan infrastruktur, jalan aspal, dan fasilitas umum lainnya merupakan prioritas yang dikerjakan selama tahun 2023. Pada hari ini kita ada kunjungan kerja Bapak Gubernur di kecamatan Purai jam 8, kemudian jam 11 di kecamatan Moro, kemudian jam 2 di kecamatan Sugimesar, dan jam 5 tadi di kecamatan Belat. Dalam langkah kunjungan beliau, beliau juga menyampaikan program-program pembangunan dilakukan oleh Provinsi Pulau Riau dan juga program-program dilakukan oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah, atas nama Masakur Pembangunan dari 4 kecamatan, kami mengucapkan terima kasih kepada Wak Gubernur yang hadir dan berikan motivasi dan menyampaikan program-program pembangunan 2003 dan juga program pembangunan 2024. Sungguh banyak sekali, termasuk yang terakhir ini, Pulau Belat ini ada 53 miliar, dan tahun depan masih ada lagi 50 miliar. Mudah-mudahan semuanya itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pembangunan masyarakat. Untuk tahun 2024 nanti, pemerintah Provinsi dan Kabupaten Karimun telah merencarakan program pembangunan yang merupakan kelanjutan program yang sebelumnya telah dijalankan. Muhammad Paras melaporkan. Muhammad Paras melaporkan.